Polsek tiga raksa Tangerang menciduk seorang ayah yang tega mencabuli anak tirinya sendiri hingga 15 kali dalam setahun. Kita sebagai manusia diberikan akal oleh Tuhan supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika kalian sebagai manusia tidak bisa menggunakan akal, kalian bukan manusia lagi. Ini dia Liputan. Laporan kasus pemerkosaan anak di bawah umur jadi perhatian khusus petugas Polsek tiga raksa. Informasi dari ibu kandung korban langsung ditindaklanjuti kanit resrim Polsek tiga raksa AKP Subarjo dengan mengumpulkan anggota untuk lakukan penangkapan. Bapak diri disetubuhin sama bapak dirinya. Nah kejadian ditapos. Kemarin kita sudah visum semuanya. Hasil visum menunjukkan bahwa ada luka kemudian kemaulanya. Jadi terpenuh itu untuk unsur maksanya. Jadi itu anak kemul 13 tahun. Kita laksanakan lidik yang info terakhir. Dia di daerah Majalabah. Kita sudah mirip orang untuk melakukan pendidikan. Kita entah langsung ke PKP. PKP, kita persiapkan semuanya. Anggota lalu dibekali dengan cara bertindak pada misi penangkapan ayah diri yang tega mencabuli anak istrinya belasan kali. Tim langsung bergerak lokasi untuk mengamankan pelaku. Polisi menghampiri rumah orang tua pelaku untuk menanyakan keberadaan pelaku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ano ibunya? Dari tahun 2017 Berarti sekitar 5 tahunan ada? Iya Itu anak tirinya kamu kerjain berapa lama itu? Dari tahun 2001 2001? Uang ber setahun ya? Tega banget kamu Nyesel gak kamu? Nyesel Terus kamu kabur dari rumah? Gimana ceritanya? Saya disuruh kakak Ibar, suruh pulang Ya intinya kabur kan gitu Ya Terus Kaget datang kita? Ya Kan gitu Tapi tau kan kesalahan kamu apa? Tau kesalahan saya Ya kan gitu Udah anak tiri kamu cabulin aja Ya Perbuatan kamu harus dipertanggung jawaban ya Iya pak Dari keterangan pelaku kelakuan bejata berawal Saat sang istrinya tidak ada di rumah Ia kemudian membujuk korban untuk mengikuti hasratnya Dengan mengimbingi-imbingi sebuah handphone baru Dan mengancam membunuh ibu korban Pelaku melakukan aksi bejata selama satu tahun Sebanyak 15 kali ketika rumah sedang kosong Kamu tega ya? Iya pak Kamu sebelumnya punya anak atau perjaga? Perjaga Oh dapet itu Dapet anak-anak yang sudah punya anak itu? Iya Jadi udah berapa lama kamu gitu ya? Dari tahun 2001 sampai tahun 2002 Kalau dari pengakuan tersangka sendiri ya Kalau dari pengakuan tersangka dia berbicara bahwa Hubungan dengan suami istri dengan istrinya itu Meminta apa? Berstubuh ya Cuma katanya susah ataupun jarang kasih Akhirnya mungkin hasrat laki-laki melihat anak tirinya itu Dia berhasrat Dan kebetulan anak tirinya tersebut memerlukan HP Dia dengan dalek handphone Apun mau memberikannya dengan dalek itu Yang penting dia mau menurutin kemauan Hayat tirinya itu Yaitu suatu buruk Atas perbuatannya pelaku dijerat undang-undang tentang perlindungan anak Dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun Dan maksimal seumur hidup Terima kasih